Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi ke channel Liga RG21 Nah, di video kali ini Saya mau Mengasih tutorial kembali Soal Pemasangan Disc brake belakang di F1ZR Nah, bahannya Saya memakai Vela 125ZR Terus Kaliper belakangnya Sepaket Saya memakai Supra Double Disc Nah, tapi karena ini Vela juga agak sulit ya dicarinya Kalian bisa Makai opsinya Velg RCB Yang untuk Jupiter MX Karena basicnya Velg 125ZR ini Sama persis dengan Jupiter MX New Yang cakram belakang Yang double disc ya maksudnya Yang double disc Itu sama Yang seperti RCB 8-11 ya Nah, itu dia sama persis sama ini Dudukan cakramnya sama Yang belakang sama Depan sama Nah, cuma bedanya Kalau cakram belakang Punya Jupiter MX New Itu lebih lebar Nah Kalau kalian mau Masang juga nanti Mungkin agak sedikit Kendala Sulit nyari Velg ini Bisa pakai RCB SP811 punya Jupiter MX New Nah, atau nggak ya Ada juga mungkin yang Virosi atau apa Sama aja Nah, karena kembali Basicnya Velg 125ZR ini Sama dengan Jupiter MX New Nah Kira-kira bahannya Apa sih yang perlu Kalian butuhkan Saya sarankan Untuk Kaliper belakang Menggunakan Supra Double Disc aja Karena emang udah Peruntukan untuk belakang Dan kalau kalian udah beli ini Terus Saya sarankan Cakramnya juga Beli aja 125ZR Ini juga di Bukalapak Banyak Oh Cakram ini Jangan pakai Punya Jupiter MX New Karena itu Diameternya lebih gede Nanti nggak bisa Pakai Kaliper ini Nah Ini kan kaliper Supra Double Disc nih Kalau diukur Diameternya itu sama Jadi Enaknya gitu Kalian bisa pakai Kaliper ini Gitu Nah, untuk belakang Eh, untuk depan Nggak ada perubahan sama sekali ya Karena Sama aja Dengan Velg VCR Jupiter MX Jupiter Jet Semua sama aja Dudukan cakram juga sama Nggak perlu dirubah-rubah Jadi Yang depan Langsung pasang aja Saya tinggal fokus ke belakang Gitu Keuntungannya Kalau kalian pakai Velg Cakram belakang Punya Jupiter MX Kalian nggak begitu pusing Untuk mikirin Bosing-bosing Dan Nubgear Karena Nubgear-nya Kalian bisa Menggunakan Punya VCR juga Tetap Bosing Sebelah kiri Juga nggak berubah Yang berubah Hanya bosing Sebelah kanan Jadi mudah lah Dipergampang lah Jadi Customnya Nggak perlu rumit Kalau Sumpama kalian Custom dari Velg Table Disc Punya Satria Nah itu Nubgear Kalian juga Mesti mikirin lagi Bosing-nya juga Mesti dipikirin lagi Nah Makanya saya Menyarankan Pakai Punya Yamaha aja Yamaha Jupiter MX 125J ini Kalau kalian punya Velg Tiara juga Tiara juga sama Kan double disc juga Dia pelaknya Mirip kayak Palang VCR kan Palang 3 Bedanya Dia cakram belakang Kalian tinggal Mikirin aja Soal Pemasangan Cakram Dan kaliper aja Soal napgir Kalian nggak usah pusing Tinggal pindahin aja Dari yang lama Gitu Nah Terus Ini persiapannya Ya pasti Kalian beli aja nih Kaliper ini Dicari Copotan juga ada Terus Saya Separ arm Nah ini Biar bisa Gampang Ngejelasinnya Kalian Sebenernya Mudahnya Tinggal Bikin dudukan aja Disini Untuk Untuk Naruh Pegangan ini Nanti saya buka dulu ya Kalipernya Biar nggak ribet Nah Sudah kebukan nih Jadi Tinggal Ngelas Disini Kayak daging Untuk tahanan Kalipernya Di Bagian sini Nah Jadi Kalau nggak Nanti Seperti ini Terlihatnya Nah Gitu lah Pokoknya ya Gitu Oke Ya mohon maaf ya Kalau videonya Kurang jelas Pengambilan gambarnya Ya nanti Kita last Pokoknya disini Untuk Tahanan ini Kita rapin juga Arumnya Biar langsung Pasang kesini Jadi Jangan Arum yang ini Dibuka Sudah jelas Jadi Ini aja Yang jelas Sudah dirapin Biar langsung Pasang Gitu Oke Sekarang kita Ketukang Las Berarti Nah Sudah nih Sudah dilas Arumnya Lanjut Seperti ini Contoh Yang sudah Dilas Jadi Buat Ngeganjel Ini Disini Nah Hop Oke Ya gak Nah Tuh Setelah Sudah 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 Ini Tinggal Diceat Dulu Nanti Sudah Diceat baru lanjut kita pasang seperangkat pengereman belakangnya oke ini agak lama nih untuk pengecetannya mesti dikerok dulu cetnya yang lama udah ada campur cet pilok juga ya itulah ganteng itu perlu proses nah alhamdulillah setelah sekian lama alhamnya sudah selesai dicet kita proses pasang ke BC3 jadi ganteng ini menurut saya aja ya menurut saya kaliper yang paling simple untuk digunakan di Viz Air ini ya kaliper ini karena kalian udah beli kaliper itu udah langsung jadi tinggal bikin las-lasan aja gak perlu bikin bracket-bracket lagi kira-kira ada pertanyaan kira-kira kalau pakai kaliper lain bisa gak ya kaliper FVU kaliper Jupiter MX atau yang lainnya lah sebenarnya bisa aja gak ada yang gak bisa namanya modif ya cuman saya udah paling menyarankan tuh pakai kaliper Supra ini jadi kaliper ini tuh didesain untuk motor yang masih menggunakan shock non-monoshock ya maksudnya twin shockbreaker yang di belakang dua bukan monoshock yang di tengah seperti apa namanya MX New Satria FVU terus apa lagi ya MX King nah gitu kan kalau kalian semua beli kaliper apa Satria FVU deh oke bracket-nya tuh kalian gak bakal kepake kalian mesti custom bracket lagi yang endingnya tuh mesti posisi kalipernya tuh di belakang shock ya kan kan kalau Satria FVU kan model kalipernya kan dia nempel di depan gini ya kalau kalian perhatiin ya kan Jupiter MX New MX King karena dia gak ada halingan shock belakang shock belakang di tengah kan nah karena Supra ini dia udah didesain dengan apa namanya kaliper yang masih ada shock di armnya ya di belakang nah pasti posisinya dia ada di belakang apa namanya shock belakang ada di belakang shock gitu ya jadi sama kayak motor Tiger Revo apa namanya terus Supra ini ya kan kalau kalian perhatikan gitu jadi kalian gak perlu bikin-bikin bracket seperti apa bracket-bracket ini lagi ini udah kalian gak beli aja punya Supra udah kalian tinggal ngelaskannya di arm ini udah kelam misalnya tinggal bikin bosing-bosing aja gitu ya gak ada yang sederhana coy jangan cari yang ribet cuman ya serah kalian saya cuma menyarankan aja mau kalian modif juga kaliper di bawah juga bisa aja kalau mau ya gak kenapa gak bisa cuman ya saya bingung juga ngebayanginnya bikin kalipat di bawah kayak motor-motor apa ya motor GP kali ya oke lanjut kita pasang aja yuk ke BC3 nya udah kepasang ya ini ini apa namanya kaliper belakangnya ini tinggal bagian master ramp depannya jadi ini videonya saya bikin yang pertama yang kedua yang pertama ini untuk pemasangan kaliper yang pertama yang part kedua untuk pemasangan master ramp biar video panjangan nah ini untuk pemasangannya ini tinggal ganjel aja ganjel lagi ngelas aja ya nah kemarin saya ada sedikit kesalahan dalam pengelasannya yaitu ini ngelasnya kurang panjang jadi saya akhirnya ngelas ulang jadi ini kurang lebih kalau kalian mau menggunakan kaliper ini terus peletnya Yamaha ya Yamaha MX King MX New atau H25J Tiara sama jadi untuk cari center nya ini ganjela ini perlu sekitar 2 cm panjangnya nah lanjut untuk gosingnya gosing yang ini yang sebentar nah ini saya tunjuk ini kalian bisa beli punya MX New aja itu sama seal nya juga sama punya MX New terus nah ini bosingnya saya buat lagi ya apa kebelannya kurang lebih 100 cm nah jadi kondisinya sama persis seperti pakai velax Thunderfish Air jadi kalau semoga bosing ini nggak dipakai bisa aja cuma nanti asnya kepanjangan terus nanti aram jadi ngincup jadi saya ngukuran dari setelah dikencangin ini panjang asnya sama sama kondisi pakai velax standar gitu udah gitu aja sih lancar ini bisa dibilang nggak sulit untuk pemasangan yang belakang yang agak rumit yang bagian kaliper depan nah ini agak rumit karena ruangnya sempit ini ruangnya benar-benar sempit banget ini nanti pokoknya ada dibalik kapra aki nanti kita lihat jadi bagaimana oke jadi untuk video part 1 pemasangan kaliper sudah selesai menurut saya untuk pemasangan kaliper dan cakram belakang di vis-air ini untuk pemasangannya itu bisa dibilang nggak terlalu rumit hanya sekedar ngelas aja ngelas diarem terus bikin bosing aja nah ini dengan catatan ya kalipernya seperti yang saya pakai ya kalian mau buat pakai punya supra X 125 atau enggak revow sama aja revownya yang double disc honda bebek gitu terus velg belakang bisa menggunakan MX new 125 tiara itu banyak pilihannya kalau sekiranya kalian enggak nemu yang ini yang orisin 125 bisa pakai RCB MX new nah itu sama juga ya dengan 125 jet saya tekankan lagi biar enggak bingung Verozy juga ada Verozy yang model GP wheel ada yang punya MX new itu ada jadi banyak pilihan lah untuk velg cakram belakang dari Yamaha itu untuk cakram juga cakram bisa pakai 125 jet atau enggak punya tiara kalian bisa beli di online juga banyak yang jual mungkin emang ori ya cuman ya enggak apa apa soalnya kalau yang ori harganya juga cukup hal enggak apa apa pakai yang merk merah biasa juga enggak apa apa ya kalian tinggal plastikan sendiri deh kira-kira budgetnya sanggup untuk velg yang mana dan pokoknya saya tekan lagi ini enggak rumit nap gear nap gear kalian enggak perlu ganti ya pasti pakai punya VCR ini saya enggak ganti nap bossing juga sama ya bossing yang sebelah kiri itu enggak berubah sama sekali pokoknya hanya sebelah kanan aja yang menyesuaikan oke oke sampai jumpa di video part 2 nya pemasangan masterime depan sampai jumpa terima kasih udah nonton sampai akhir assalamualaikum wabarakatuh